Intro Hari ini sindiran tak hanya datang dari negara tetangga, tapi dari negara asing yang bertubi-tubi, dan hal itu terkait negara Indonesia pesanan jet tempur yang sangat banyak, tapi lemah soal pembayaran, apakah itu fakta? Dilansir dari laman zonajakarta.com, untuk bisa memperkuat TNI Angkatan Udara, salah satu langkah yang diambil Indonesia ikut mengembangkan KF-21 Boramae. Indonesia bermitra dengan Korea Selatan dalam upaya menghadirkan KF-21 Boramae ke TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Roka AF. KF-21 Boramae menjadi jet tempur penting bagi masa depan Indonesia dan Korea Selatan. Mengingat khususnya bagi Indonesia kebutuhan akan jet tempur baru seperti KF-21 Boramae sangat besar. Kehadiran KF-21 Boramae juga sebagai wujud nyata modernisasi alutsista. Pengembangan KF-21 Boramae telah dilakukan Indonesia dan Korea Selatan sejak lama. Sebagai satu-satunya mitra Korea Selatan dalam pengembangan KF-21 Boramae, Indonesia juga mendapat beban biaya. Indonesia dibebankan dana partisipasi pengembangan KF-21 Boramae. Meski tak sebesar tanggungan Korea Selatan, dana yang perlu dipersiapkan Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae juga tak sedikit. Indonesia menanggung beban biaya pengembangan KF-21 Boramae sekitar 20 persen. Sekitar 1,7 triliun won menjadi dana tanggungan Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae. Nominal tersebut tak serta merta langsung dibayarkan Indonesia. Indonesia bisa mencicil biaya pengembangan KF-21 Boramae selama 5 tahun. Lika-liku pengembangan KF-21 Boramae antara Indonesia dan Korsel hingga saat ini masih ada. Khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan KF-21 Boramae. Kontribusi biaya pengembangan KF-21 Boramae kerap menjadi pertanyaan publik internasional. Seperti halnya dalam laporan defenseneus.com yang menyindir keras partisipasi biaya Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae. Indonesia dianggap sangat alot alias lamban soal pembiayaan KF-21 Boramae. Padahal gembar-gembor perihal KF-21 Boramae sangat besar. KF-21 Boramae yang dianggap sangat dibutuhkan Indonesia, tetapi tidak diimbangi dengan pembayaran jet tempur itu. Meski begitu penegasan akan komitmen Indonesia soal KF-21 Boramae sudah dilakukan. Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengembangkan jet tempur dengan Korea Selatan, karena pertanyaan tentang pembayaran yang telah lama tertunda untuk bagian Jakarta dari pengembangan tersebut masih belum terjawab. Muhammad Herindra, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, mengatakan dalam sambutan yang disampaikan di saluran media sosial badan itu bahwa program pesawat tempur Korea Aerospace Industries atau KAI KF-21 Boramae tetap memiliki nilai strategis bagi negara Asia Tenggara itu. Keberadaan KF-21 Boramae dianggap dapat memenuhi kebutuhan Indonesia. Indonesia yang memang saat ini senakta butuh jet tempur baru seperti KF-21 Boramae. Pengembangan KF-21 Boramae juga bermakna lebih dari sekedar kehadiran jet tempur baru. Ada asa dan harapan penting demi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Dengan kedua negara telah menandatangani perjanjian tentang transfer teknologi, harapannya adalah bahwa program tersebut akan mendukung aspirasi Jakarta untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya sendiri. Dalam laporannya, pihak Indonesia juga telah mengunjungi teknisi nasional yang berpartisipasi dalam pengembangan KF-21 Boramae. Wakil Menteri Pertahanan juga mengunjungi 37 tenaga teknik Indonesia yang ditempatkan di KAI sebagai bagian dari program pengembangan bersama selama kunjungannya, dan menyatakan harapan bahwa jumlah orang Indonesia yang terlibat dalam program tersebut akan bertambah menjadi 100 pada akhir tahun ini. Namun, ia tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang tunggakan Indonesia dalam membayar bagiannya dari biaya pengembangan KF-21 Boramae. Menurut laporan media Korsel, Indonesia telah gagal untuk tetap berpegang pada jadwal pembayaran yang disepakati kedua negara pada November 2021. Meskipun ada beberapa janji untuk menyelesaikan masalah pada Juli, Indonesia dilaporkan tertinggal dari 557 juta dolar. Indonesia berupaya membeli hingga 50 KF-21 Boramae dan ingin industri lokal mengambil bagian dalam proses manufaktur, tulisnya. Pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia juga menjadi perbincangan hangat. Negara ini juga mencari jenis pesawat tempur yang lebih matang secara perkembangan untuk memenuhi persyaratan pertahanan udaranya dan telah menandatangani kontrak dengan dasarut Perancis untuk 6 dari 42 pesawat tempur multiperan Rafale yang potensial. Indonesia juga mempertimbangkan pesawat tempur multiperan Boeing F-15 Eagle sebagai bagian dari rencana ambisiusnya untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya, meskipun kekurangan anggaran diperburuk oleh pandemi virus corona. Terangnya, ya, Indonesia memang selain bekerja sama dengan Korsel dalam KF-21 Boramae, juga mengincar Rafale dan F-15X.